Intro Presiden Cetsnya Ramzan Kadyrov merilis rekaman di Telegram yang memperlihatkan Batalion Vostok Ahmad menuju karis depan pada Kamis 22 September 2022. Batalion tersebut diklaim terdiri dari pejuang terampil dengan pengalaman tempur yang sangat baik dalam perang melawan formasi teroris di wilayah Republik Cetsnya. Para pejuang dilengkapi dengan senjata canggih, peralatan, dan seragam modern. Dengan kata lain, hasil positif dalam kinerja tugas operasional dijamin, klaim Kadyrov. Serangan balasan yang terkenal dari Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah-wilayah yang dibebaskan sudah meledak. Oleh sebab itu, lebih banyak kru dari Batalion Vostok Ahmad menuju karis depan. Kadyrov yakin bahwa personel militer Batalion Vostok Ahmad akan mengatasi semua tugas dan terlebih lagi akan melakukannya seefisien dan secepat mungkin. Ia berharap para pejuang mendapatkan kemenangan yang cepat dan tanpa syarat. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!